Assalamualaikum Wr Wb 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 Tidaklah seorang mu'min ketika dia mengalami musibah dalam keadaan dirinya. Dasarnya sakit atau apapun. Maka Allah akan ampuni menjadikan penembus dari dosa dan kesalahannya daripada sakitnya itu. Tapi sakit itu selain menjadi penggugur dosa, dia juga bisa menjadi penambah dosa. Jadi ada syaratnya kalau sakit kita jadi penggugur dosa, ada syaratnya. Harus ikhlas, harus sabar, dan tetap menjaga ibadah kita kepada Allah. Sholat jangan ditinggal, itu baru sakit yang menggugurkan dosa-dosa kita diampuni. Setelah sembuh, diangkat penyakit kita plus diangkat dosa-dosa kita. Tapi kalau sakitnya ngeluh, sakitnya nyala-nyalahin, Allah, ya Allah, kok kita dikasih sakit kayak begini macam sih? Gak kuat nih ya Allah, ngeluh begitu dah. Udah gitu sholat ditinggal, alesan lagi. Gak bisa sholat, kan lagi sakit. Nah yang kayak begini, bukan menggugurkan dosa, tapi malah menambah dosa. Jadi ada satu kisah, Allah subhanahu wa ta'ala itu menitipkan empat malaikat kepada orang yang sakit. Malaikat yang keempat ini, tugasnya ngapain? Dia mencabut segala apa yang ada dalam manusia. Yang pertama, mencabut rasa kekuatan, tenaga. Dicabut, orang jadi lemah kalau sakit. Yang kedua, mencabut daripada sari muka. Jadi orang yang sakit pasti jadi pucet. Nah malaikat yang ketiga, itu mencabut rasa lezat di dalam lidah. Jadi pahit lidah ya? Pahit aja makan. Makan aja. Pahit, gak ada psu makan. Nah malaikat yang keempat, itu mencabut dosa. Dosa-dosa yang ada di orang yang sakit diambil sama Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu orang ini sembuh, malaikat yang tiga kembali. Yang tenaga, itu dibalikin. Yang masalah wajah jadi pucet, dibalikin. Masalah kelezatan berkurang, dibalikin. Kecuali satu, dosa. Gak dibalikin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ia akan menjadi penggugut dosa. Tuh, kisahnya tuh. Tuh pertanyaan buat. Ustaz, saya jarang sekali sholat di masjid sebelah rumah. Hampir tidak pernah. Karena saya merasa tidak sah sholatnya. Karena imam di masjid itu gerakan dan bacaannya terlalu cepat banget. Maka dari itu saya lebih memilih sholat di rumah. Bagaimana penjelasannya, Ustaz? Jadi, cepatnya bagaimana dulu nih? Cepatnya menghilangkan tumak ninahnya apa enggak? Karena sholat itu butuh ada tumak ninah. Jedak. Karena dia termasuk rukun. Termasuk rukun. Boleh bersolat rukun. Setiap sholat ada syarat dan rukun. Tumak ninah, yaitu menjedak antara ruku dan sujud, harus dijaga. Jadi kalau misalnya sholatnya kayak capung, ini yang baru sholatnya enggak benar dan tidak diterima. Otomatis. Kenapa? Rukunnya rusak. Tapi kalau dia bisa menjaga tumak ninah, maka sholat ini termasuk sudah terpenuhi rukunnya. Kita lihat imam tadi. Dia sholatnya kayak capung atau bukan? Atau cepatnya di mana? Atau cepat bacaan fatihahnya, bacaan suratnya, sujudnya, dianggap terlalu cepat. Batasan tumak ninah itu adalah sekadar kita mengucap, Subhanallah. Nah, Subhanallah. Jedak itu saja sudah dianggap tumak ninah. Nah, jadi sarannya bagaimana? Kita kasih masukan kepada imam tersebut. Bilang sama imam tersebut, kita enggak bisa ngikutin nih. Bapak, bacanya terlalu cepat. Mungkin bacanya agak terlalu dilambatkan sedikit. Tapi jangan terlalu lambat-lambat banget, agar kita makmum bisa mengikuti. Jadi kasih masukan sama imam. Imam yang baik itu yang mendengarkan masukan dan saran dari makmumnya. Kalau memang kita enggak bisa kasih masukan ke imam, cari masjid lain. Yang penting, sholat berjamaah jangan sampai ditinggal. Karena perbedaan derajat ke derajat yang lainnya, kita sholat di rumah satu derajat, sholat di masjid 27 derajat. Perbedaan antara derajat satu ke derajat dua saja, bagaikan perjalanan 700 perjalanan. 700 tahun perjalanan. Jauh sekali. Maka, jangan sampai kita siasakan untuk meninggalkan fadilah keutamaan sholat di dalam masjid. Banyak bonus lah. Kita ambillah bonus dari Allah SWT. Mudah-mudahan pertanyaan kita terjawab. Dan menambah wawasan kita. Terima kasih. Jangan lupa untuk memberikan pertanyaan, masukan, dan juga curhat juga boleh ke Instagram kita. At salihanet. Mudah-mudahan manfaat. Saya Alwi dan saya Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya, kalau belajar bikin kue selalu ada chef yang memandu kita setiap langkah pembuatannya. Tapi beda di Bake Easy by Cookpad. Karena kamu akan belajar bikin kue secara do it yourself. Hmm, seperti apa ya? . . . . Terima kasih.